Terdakwa istri bos miras Oplosan Maut, Hamisiyah Manik, pingsan saat majelis hakim membacakan fonis hukuman 7 tahun penjara di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Sedangkan bos miras Oplosan Maut, Sanudin Simbolon, difonis 20 tahun penjara dan Julianto, 13 tahun penjara. Hamisiyah Manik, istri bos miras Maut yang menewaskan 45 warga Cicalengka Kabupaten Bandung, pingsan saat majelis hakim Itong Isnaeni, membacakan fonis hukuman 7 tahun penjara. Terdakwa pun dibopong petugas ke keruangan kesehatan, guna diberikan pertolongan pertama. Hamisiyah difonis 7 tahun penjara karena terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 204 KUH Pidana yang mengakibatkan puluhan warga tewas setelah meminum miras Oplosan yang diracik terdakwa. Sedangkan dua terdakwa lainnya, bos miras Maut, Sanudin Simbolon, difonis 20 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu seumur hidup. Dan pegawainya, Julianto, difonis 13 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan yaitu 17 tahun. Jaksa sudah menuntut, kami mengingat fakta yang ada, melihat juga hal-hal yang mengeringankan dari para diri terdakwa. Dalam hal ini kami kan berpendapat memang perbuatan terdakwa itu sudah terbukti sesuai dengan pasal yang didapat oleh penuntut umum. Mendengar ponis tersebut, semua terdakwa mengaku pikir-pikir dan akan memberikan keputusan tujuh hari mendatang.